Selamat sore dokter Edmi Halo selamat sore ya dokter Edmi ini rame banget nih nggak di sosial media nggak diobrol anak-anak jaman sekarang gua ada jam koma ya gua lagi jam koma nih jadinya nggak fokus atau gimana-gimana lagi tuh ada ada faktor kelahan juga katanya kemudian tiba-tiba bisa ngeblankan kalau kita lihat di sosial media tiba-tiba dia naik ojek helmnya kebawa ompek ke dalam gitu itu katanya lagi jam koma nih sebenarnya apa sih dokter Edmi terjadi pada tubuh dan otak ketika kita sedang mengalami tadi itu jam koma yang bikin kita jadi kelelahan pada akhirnya gagal fokus Oke Kak Gita pertama ini saya betul-betul cukup-cukup terkelitik dengan kreativitas nya rekan-rekan kita membuat istilah-istilah gitu ya apabila sedikit jam koma ini apalagi gitu loh kalau sepanjang saya pelajari tentang otak dan perilaku manusia tidak ada itu istilah-istilah jam koma gitu loh tetapi yang ada itu kognitif fatigue sebetulnya dan setelah saya coba membaca ulasan-ulasan terkait dengan jam koma inilah kreatifnya ya mereka pandai membuat sebuah istilah yang mudah dimengerti karena menyatakan itu jam lalu dilanjutkan dengan kata koma kita sudah bisa langsung memperkenalkan ini berkaitan dengan waktu lalu yang kedua dengan menggunakan istilah kata koma itu berarti dari something wrong in their brain lah kira-kira seperti itu Pertama begini Kak Gita istilah jam koma itu itu memang dalam meranah mengusah mohon dan perilaku manusia tidak ada istilah tetapi istilah itu lebih menunjukkan kognitif fatigue kelelahan otaklah secara gampangnya kenapa ini disebut sebagai jam koma telah saya coba membaca pelasan dan saya juga tahu itu tiktok dan itu lebih berujuk kepada jam-jam sekitar jam 3 jam 4 seperti sekarang yang barusan juga dilakukan oleh Kak Gita sempat dan berbicara tentang jam koma ini sesungguhnya bukan perkara jenis saja itu Kak Gita ini perkara kepada semua orang saya generasi milenial awal juga mengalami jam koma prinsipnya otak kita itu sama seperti tubuh ada batasan ia bisa menampung beban pikiran tubuh ada batas beban pekerjaan otak pun ada batas beban pikiran dan yang namanya jam koma itu selalu muncul kira-kira pukul 3 pukul 4 sore dengan catatan kalau otoran tersebut dari tidak berhenti bekerja nah sekarang muncul pertanyaan kalau berbicara mengenai masalah tidak berhenti bekerja ya bukankah sebetulnya ada jam siang itu rata-rata dari jam 12 sampai pukul 1 kalau di Brunei juga saya kebetulan di Brunei juga dari jam 12 sampai jam 1 cuman karena satu dan lain hal ya setengah 12 sudah mulai 2 lah baru mulai-mulai masuk bekerja gitu loh dan ada satu hal yang saya pernah juga menetap di jam 2 ya kalau di jam-jam istirahat terutama karena jenzi-jenzi yang bekerja di pusat-pusat-pusat lah ya masa jam istirahat itu memang digunakan untuk istirahat dalam artian makan bersama teman-teman bercengkrama dengan teman-teman kopi bareng teman-teman nanti pukul 1 kali bekerja pada materialnya karena masa bekerja itu bukan arti tidak hanya bekerja pikiran pun harus istirahat dan kalau kita tidur disitulah muncul istilah yang namanya power dengan adanya istilah itu hanya beberapa menit itu bisa menjaga terjadinya jam koma kognitif fatik itu jadi berbicara tentang kognitif fatik jam koma itu secara 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 adalah kelelahan pikiran biasanya muncul pukul tiga pukul empat sore berbagai macam gejala seperti fokus kalau agak ngatur tetik itu gejala-gejala dengan catatan itu hampir selalu muncul pada mereka yang tidak istirahat pada jam 1.00 kira-kira begitu Kak Gita ya tidak istirahat pada jam yang seharusnya kemudian memang ada kelelahan sama seperti tubuh-tubuh ada batas lelahnya tapi pikiran juga ternyata ada batas masalahnya itulah tadi kenapa pada akhirnya atas kreativitas anak muda jaman sekarang disebutlah itu jam koma padahal sebenarnya bahasanya adalah kognitif fatik ya atau kelelahan otak tadi nah dokter kita juga mau ngomongin soal kita yang hidup di era digital lihat tiap hari kita berputar dengan berbagai macam gadget dan teknologi yang memang berkembangnya cukup signifikan dan memudahkan kelelahan pada pada dasarnya gitu tapi apakah sebenarnya paparan gadget yang berlebihan ini juga bisa memberikan dampak buruk buat otak kita juga dok kelelahan itu bisa juga disebabkan karena memang kita terlalu lama screen timenya atau ada penjelasan lain dok begini kayak kita ini sebetulnya pertanyaan menarik apakah tren jam koma juga sangat berkaitan dengan masalah digital pertama tanpa adanya era digital digital itu yang jam koma atau kognitif fatik bisa terjadi prinsipnya bukan pada digital atau tidak hanya prinsipnya prinsipnya berada pada berapa banyak informasi yang harus diolah oleh pikiran kita nah sekarang Kak Gita kalau seseorang itu sedang belajar saya kebetulan juga adalah dosen di sini dan juga di Indonesia mahasiswa itu ketika menerima sebuah peran itu maksimum untuk satu informasi hanya bisa berfungsi secara banyak di 50 menit itu Kak Gita dan dari 50 menit itu paling ideal hanya di 20 pertama itu untuk informasi nah sekarang di era digital sekarang ini kita gadget-gadget banyak informasi-informasi kita menerima informasi era digital hanya segera dengan scrolling saja ya dengan menrolling informasi baru masuk informasi baru masuk informasi baru masuk akibatnya waktu yang ideal yang dibutuhkan oleh otak yang menit untuk mengolah satu informasi kini dipaksa hanya dalam waktu beberapa detik beberapa detik beberapa detik wajar jika beberapa pekerjaan otak itu menjadi sangat banyak itulah kenapa era-era sekarang ini kecedungan jadinya kognitif fatik menjadi lebih tinggi apalagi mungkin kenapa disebut generasi-generasi bumer karena jumlah informasi yang mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka melihat digital-digital itu tentu sangat berbeda ya itulah terkait mengenai masalah jam koma tidak ada digital pun itu bisa terjadi tetapi dengan ada digital itu juga mempercepat terjadinya jam koma itu ya artinya memang ada pengaruhnya ya tadi seperti dokter bilang itu lebih tinggi pada akhirnya si jam koma ini terjadinya karena memang dipaksa untuk dalam beberapa detik menerima banyak informasi segala macem tapi dok ternyata kan memang ini bisa jadi hal yang serius untuk kesehatan kitanya juga gitu ketika ada berada jam koma gak hanya di era digital nah sekarang kan jam koma ini di sosial media dijadiin bahan buat lucu-lucuan nih dijadiin bahan konten sama anak-anak yang zaman sekarang yang menggunakan tiktok misalnya atau mereka menuliskan trade di ads atau di reels gitu nah dampak jangka panjang karena tadi kan di era digital ini ternyata lebih tinggi nih terjadinya jam koma ini itu seperti apa dampak jangka panjangnya terhadap kemampuan otak terutama untuk kita fokus dan untuk konsentrasi kalau sekarang aja lebih tinggi nah kedepannya dengan era teknologi yang begitu cepat ini akan seperti apa dok nanti kira-kira dampaknya terhadap kesehatan otak kita oh ya begini Kak Gita perkara masalah untuk otak kita sebetulnya otak kita itu semakin sering digunakan semakin bagus itulah prinsipnya yaitu satu yang menjadi pertanyaannya adalah kalau beban itu menjadi terlalu banyak dalam waktu yang singkat poinnya disitu perkara masalah bebannya semakin banyak it's no problem otak kita bisa menyesuaikan permasalahannya sebelum otak kandung bisa menyelesaikan dan beban yang digunakan itu menjadi semakin banyak dalam waktu yang semakin pendek itu menjadi poinnya kalau ini terjadi terus-menerus untuk jangka panjang itu justru akan pergi ke mental kita jatuhnya itulah yang namanya kenapa generasi-generasi muda sekarang itu sering sekali mengalami yang namanya burnout nah masalahnya bagi otak-otak dan tubuh manusia itu bisa mengalami adaptasi permasalahannya ada perbedaan antara generasi boomer, generasi milenial, generasi segera macam dan seterusnya beban-beban yang mereka hidup kalau kita melihat antara humor, milenial, dan zat itu kan terlihat akan bertanya dimana kita juga bisa mengetahui beban ketahanan mental, generasi-generasi penerus itu banyak orang berkata lebih kuat karena memang dari kecil pola mereka itu dilatih untuk tahan mental sementara teman-teman dari Gen Z karena tidak banyak mendapatkan kemudahan karena faktor digital hanya sekedar mencari informasi kalau saya dulu harus melihat ke orang satu per satu karena hanya tinggal nge-click, nge-scroll sudah dapat akibatnya kemampuan otak menahan beban mental itu tidak sekuat sebelumnya tetapi informasi-informasi yang mereka dapatkan itu jauh lebih banyak daripada sebelumnya salah sebabnya potensi kreatifatik pada generasi-generasi lebih muda lebih tinggi potensinya yang menyebabkan kemungkinan terjadi birth out dalam jangka panjang pun menjadi semakin besar dibandingkan generasi-generasi sebelumnya dan yang nanya itu bukan hanya perkara informasi yang diperima itu kan itu juga berkaitan dengan ketahanan mental menghadapi lingkungan kita nah itulah ya artinya kan ketika ada di generasi yang sekarang di mana informasi yang mereka terima itu lebih banyak sementara mental mereka tidak sekuat generasi sebelumnya nih untuk menahan semua itu lalu apa kira-kira cara yang efektif dok untuk mencegah atau kita bisa mengatasi jam koma ini deh setidaknya kita mengantisipasi aja nih biar fokus kita tidak hilang, tidak beraktifitas dan yang paling mudah, yang paling sederhana yang gampang diterima oleh anak-anak yang terpaparnya lebih banyak ini tadi begini Kak Gita kalau kita melihat istilah jam koma ini kan dialami oleh mereka-mereka yang bekerja kalau saya baca-baca kan mereka yang bekerja kira-kira jam 3, jam 4 mereka mengalami kelelahan secara teori manajemen waktu cara paling sederhana untuk menghadapi yang namanya jam koma adalah kita membuat blocking time kita membuat sebuah pekerjaan targetkan dalam waktu 20 menit clear 20 menit clear dan karena kita mengetahui bahwa otak itu butuh istirahat ambillah waktu untuk istirahat itulah sebabnya kalau bekerja itu jangan sambil ngobrol akibatnya satu pekerjaan yang harusnya selesai dalam waktu 20 menit satu jam juga belum tentu selesai lalu harus masuk ke pekerjaan berikutnya otak tidak diberi waktu untuk beri istirahat maka cara sederhana untuk mencegah terjadinya jam koma adalah dengan mengatur waktu pekerjaan targetkan selesai kalau waktu 20 menit andilah waktu kira-kira 5 menit atau 3 menit untuk break kira-kira seperti itu dan di siang hari ini memang menjadi tantangan kalau seperti saya yang sudah milenial awal mau busuk-busuk begini kan sudah menjelang umur 40 ya saya memang sudah tidak begitu kuduri lagi dengan yang namanya jam istirahat harus kongkoti dan jam istirahat makan tidur ini saya contoh tidur di sofa sudah selesai walaupun tidurnya itu hanya 4-5 menit if totally fine itu bisa sangat mencegah yang namanya jam koma gitu kira-kira Kak Gita ya artinya memang harus mengatur waktu terlihat sederhana tapi ternyata tidak segampang itu untuk melakukan pengaturan waktu dalam bekerja jangan ngobrol karena kerjaan harus dikerjaan seluruh sekian dan kita setelah itu bisa mengambil istirahat untuk mengatasi tadi ya kehilangan fokus akibat jam koma yang disebut di jam 3 atau jam 4 tadi dokter Admi ada pesan gak nih untuk generasi Z yang menjadi target pada akhirnya tadi yang akan lebih tinggi nih bakal terpapar jam komanya nih dari dokter Admi ini ada satu hal yang menarik ini Kak Gita kita tahu jam koma itu akan potensi menghantam diri kita jika kita tidak menggunakan waktu istirahat untuk istirahat masalahnya kita sering tegak untuk istirahat karena dua hal pertama tempat tidur tidak ada waktu namanya tidur tidak harus di tempat tidur cukup duduk di kursi bertenang tidur 3-4 menit yang namanya power net itu 3-4 menit cukup tidak perlu tidur sengah jam kalau bisa menyediakan waktu investasikan waktu paling lama 15 jam untuk bertenang tidur biasanya satu putaran tidur itu 5 menit juga selesai terbangun jangan tidur lagi itu yang pertama lalu yang kedua kalau berteman itu saya sangat setuju yang namanya kita perlu networking berkomunikasi segala macam tetapi lihat juga lah diri saya istirahat kalau tubuh minta istirahat ambil waktu untuk istirahat walaupun 2-3 menit kalau itu saya mungkin juga tidak akan kita begitu kan oke dokter Admi terima kasih sudah ngobrol bareng FOMO hari ini dokter Admi kita membahas jam koma jam yang lagi dibahas oleh orang-orang di sosial media maupun di obrolan-obrolan sehari-hari dokter Admi terima kasih sudah bergabung salam sehat terima kasih banyak Kak Gita mudah-mudahan bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati